Kita mulai informasi pertama, Saudara. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Angga Patau ACT bersama para petani melakukan panen raya bersama di Gampung Lamate Aceh Besar. Panen raya gabah padi ini akan dikirimkan ke Suriah lewat kapal kemanusiaan yang akan berlayar 21 April mendatang. Petani Aceh Besar bersama Lembaga Kemanusiaan ACT Indonesia melakukan panen raya di Persawahan Gampung Lamate Aceh Besar. Padi yang dipanen ini khusus dijual untuk ACT untuk dikirimkan ke Suriah melalui kapal kemanusiaan yang akan diberangkatkan pada 21 April mendatang. Sebelum dikirim, gabah padi ini akan diolah menjadi beras di kilang warga Aceh Besar. Sesudah terkumpul dari petani yang ada di seluruh Aceh ditargetkan sebanyak seribu ton beras tersebut kemudian baru dikirim ke Suriah. Hingga saat ini, sedikitnya 350 ton beras sudah terkumpul dari 5.000 petani di sembilan kebupaten kota yang ada di Aceh. Aksi pembelian gabah dari petani ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani serta sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada warga Suriah yang sedang dilanda konflik. Dari seribu ton beras target yang akan kita berangkatkan di 21 April itu, teman-teman berbagi tugas karena ada sejumlah kantor cabang ACT di wilayah Sumatera ini. Mereka dibagikan porsinya masing-masing dan Aceh salah satu yang terbesar dengan 350 ton. Jadi karena itu sifatnya angka target jadi kurang lebih lah gitu ya. Kalau ternyata animu masyarakat Aceh sendiri sudah bisa melampaui itu bahkan mencapai 1.000 ton tersendiri, tentu tidak menutup kemungkinan kita akan memberangkatkan kapal-kapal berikutnya. Sesuai amanah dari masyarakat. Selain dibeli dari petani, ACT juga menerima sumbangan beras serta uang dari warga untuk dikirimkan ke Suriah. Sesudah terkumpul 1.000 ton, beras tersebut akan dikirimkan ke pelabuhan belawan untuk diberangkatkan ke Suriah melalui Turki. Walaupun kita nggak bisa bantu secara manusia, kita bisa bantu mereka lewat kayak padi beras nih. Bisa mencukupi untuk mereka, bisa membuat mereka hidup lebih semangat. Lembaga kemanusiaan ACT juga menghimbau masyarakat Aceh lainnya, agar turut membantu baik dalam bentuk barang maupun jasa bagi saudara muslim di Suriah yang sedang dilanda musibah.